Namrud misalnya Namrud ini di zaman Ibrahim AS dia menjadi raja di umur 30 tahun dan dia begitu menjadi raja langsung dia menobatkan dirinya mengatakan saya Tuhan, masyarakat Babylonia bahkan seluruh wilayah kekuasaan yang luar biasanya teman-teman sekalian seluruh masyarakat Babylonia tiba-tiba spontan mengatakan baik Namrud Tuhan kami gak ada masyarakat yang membantang masalah itu, kemudian dia sendiri didukung dengan kelebihan-kelebihan dunia itu bahkan Namrud kalau pagi hari setelah mandi menggunakan baju kerajaannya duduk di atas singa sananya itu seluruh pengikutnya termasuk istri dan anaknya sujud di kakinya dan mengatakan Tuhan kami yang agung Namrud jadi dunia sudah berkumpul padanya kelebihan fisik kekayaan, kerajaan, pasukan yang tidak pernah kalah terus mengaku Tuhan semua orang ngakuin jadi luar biasa kedudukannya pada saat itu ini bukan raja biasa mereka ini pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babylonia di umur 30 tahunnya dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur di dalam beberapa riwayat suhid disebutkan maka Namrud ini membangunkan penasehat-penasehatnya setelah mereka bangun semua setelah mereka bangun salah satu penasehat Namrud atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya Namrud ada satu orang namanya Azar Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang kepercayaannya Namrud karena Namrud untuk mengaku sebagai Tuhan dia gak bisa menjangkau seluruh wilayah dia untuk datang dan disujudin maka dia mencari ahli pahat untuk membuat patung dan dia temukan Azar adalah orang yang paling luar biasa paling mahir maka Azar ini diberikan kedudukan khusus dan dia tugasnya hanya membuat patung yang diperintahkan oleh Namrud maka dibuatlah patung patung Namrud yang banyak lalu dikirim ke wilayah wilayah kekuasaan untuk disembah maka Azar juga pada malam itu ada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di istana Namrud karena dipanggil semua lalu Namrud tanya kira-kira apa ta'wil mimpi saya nih mereka semua bingung kami gak tahu ta'wilnya apa nih tapi ada salah satu penasehatnya bilang kemungkinan besar malam ini di Babylonia ada anak laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan anda nanti yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali semua anak laki-laki yang lahir malam itu dibunuh gak boleh ada yang hidup termasuk pada saat itu dengan hikmah Allah yang lahir adalah Ibrahim dan azar ayahnya Ibrahim hadir di majlis itu dan dia tahu kalau ini ada perintah instruksi dari Namrud untuk membunuh laki-laki maka dia segera pulang ke rumahnya dia sampaikan pada istrinya ini Namrud sudah memulakan instruksi semua laki-laki lahir malam ini dibunuh maka selamatkan anak kita ke hutan dibawah Ibrahim ke hutan dibawah ke hutan begitu tiba di hutan Ibrahim tumbuh besar di hutan tentu ada kisah sendiri Ibrahim pada masa kecilnya saya tidak sedang membahas itu saya ringkaskan Ibrahim sampai dinobatkan menjadi nabi itu tidak tinggal di Babylonia sampai umur 40 tahun tadi Namrud menjadi raja umur 30 tahun dia sempat berkuasa 40 tahun 40 tahun itu diakui sebagai Tuhan terus berkuasa sampai Ibrahim diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada peringatan-peringatan dari Allah yang datang kepada Namrud dari sakitnya dia dari beberapa hal yang terjadi tapi dia tetap belum faham dia tidak engah dengan itu akhirnya Allah az-zajal mengutus Ibrahim di umur 40 tahun untuk jadi nabi apa yang Ibrahim lakukan di hari pertama dinobatkan jadi nabi tidak pakai nunggu langsung masuk ke Babylonia itu saya ringkaskan cerita tentunya Nabi Ibrahim masuk di Babylonia ada satu kuil besar sekali kuil yang sangat besar di dalamnya banyak patung-patung yang Namrud suruh buat ada patung harimau ada patung burung macam-macam dan di tengah-tengah ruangan itu ada patung yang Namrud yang besar disuruhlah masyarakat Babylonia yang bisa ke istana sujud silahkan yang tidak silahkan datang ke patung-patung itu kemudian mereka boleh memohon umumnya mengajukan memberikan sesajen dan seterusnya kuil ini dijaga oleh satu orang dan orang ini juga harus orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan-Tuhan tadi patung-patung ini jadi kalau ada masyarakat yang memberikan sesajen memberikan kepada penjaga kuil ini lalu kemudian penjaga kuil yang meletakkan di dekat patung-patung tersebut sesajen apa saja makanan hewan sembelihan masakan harta dan seterusnya berjalanlah bertahun-tahun Ibrahim AS datang masuk ke kota Babylonia langsung datang ke kuil tersebut dan tepatnya waktu itu malam hari dimana mereka menyembah lagi menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan mereka lagi meletakkan sesajen-sesajen di depan patung-patung itu kuilnya agak besar ada jalan kotak di tengah-tengah yang orang bisa keliling minta kepada dewa-dewa yang mereka sudah tunjuk ini dewa hujan ada dewa matahari ada dewa ini dewa itu macam-macam maka mereka berikan sesajen kepada penjaga kuil penjaga kuil yang mengantar naik ke atas sebuah tembok yang agak tinggi untuk ke atas ada tanggahnya diletakkan sesajen yang diberikan oleh orang-orang tersebut Ibrahim AS datang di malam itu yang lagi rame-ramenya orang sembah patung-patung apa yang dikerjakan oleh Ibrahim AS beliau masuk ke dalam kuil tersebut kemudian tiba-tiba naik ke arah si patung-patung yang banyak ini dan pada saat itu mustahil ada satu masyarakat Babylonia yang berani mendekati patung menyentuhnya itu bisa kualat itu sudah sebuah dogma keyakinan pada saat itu maka yang terjadi teman-teman sekarang Ibrahim AS naik dan orang semua kaget melihat ruangan yang sangat besar dikelilingi dengan patung-patung yang dianggap Tuhan di tengah-tengahnya itu ada patung namrud Ibrahim AS mulai naik kemudian menaiki patung-patung yang ada di sekitar situ dan orang semua kaget melihat Ibrahim melakukan siapa orang ini gak ada yang kenal karena dia dari luar Babylonia kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah apel yang ada di situ disajenkan diambil oleh Ibrahim AS lalu kemudian Ibrahim menggigit apel itu bukan niat mau makan orang semua menyaksikan ini berani benar orang ini mendekati Tuhan saja bisa kualat apalagi mengambil sesajennya maka Ibrahim AS ambil apel itu kemudian digigit depan mereka sengaja lalu Ibrahim AS menghadap ke patung itu sambil berkata wahai yang dianggap Tuhannya masyarakat Babylonia saya mengambil apelmu apakah kau tidak marah kira-kira patung nyaut gak gak ada sahutan tapi Ibrahim sengaja ini keyakinan sudah 40 tahun berjalan kata Ibrahim AS kedua kali wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia dilihat patung itu apakah kau tidak marah saya ambil apelmu gak ada sahutan pasti yang ketiga kali wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia apakah kau tidak marah saya makan apelmu gak ada sahutan Ibrahim AS melakukan perilaku yang lebih dari itu apel yang tadi dipegang dilempar ke wajahnya patung apelnya jatuh kita sudah tahu secara akal sehat mana bisa patungnya marah gitu dilempar apel kena wajahnya jatuh lagi tapi orang-orang yang sudah meyakini ini punya kelebihan itu ketakutan kata Ibrahim AS wahai Tuhannya Babylonia kau gak bisa lawan saya saya sudah makan apelmu saya lempar lagi ke wajahmu tentu ada kira-kira patung bisa nyawut bisa melawan tapi itu banyak keyakinan orang seperti itu kalau patung itu luar biasa bagi mereka maka yang terjadi Ibrahim AS ulangi sampai tiga kali apa kau tidak bisa lawan saya apa kau tidak bisa lawan saya terus tiga kali gak ada sautan tentunya lalu Ibrahim AS mengatakan kau tidak layak jadi Tuhan pindah ke patung sebelahnya kan Tuhannya banyak ya dewa-dewanya banyak patung sebelah lagi sama diambil dilemparin lagi kau juga gak bisa marah pindah ke sebelah kau juga gak bisa marah dikelilingi semua patung-patungnya termasuk patungnya namrud orang-orang Babylonia semua diam Ibrahim ini klinik mutar kayak huruf oh gitu ke ruanganku ini sampai terakhir patung yang paling terakhir lalu Ibrahim AS balik menghadap mereka sambil berkata wahai masyarakat Babylonia apa yang kalian sembah ini patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian Tuhan kalian dan Tuhan saya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini orang-orang Babylonia ini tengah-tengah masih bingung ini apa sebenarnya Tuhan dikatakan Allah tapi dimana Allah itu mereka masih diam kata Ibrahim AS kalau kalian tidak mau beriman kepada Tuhan Allah maka saya akan melakukan tipu muslihat satu kegiatan gerakan untuk Tuhan-Tuhan kalian ini karena tadi sudah dilempar apel kalian masih yakin itu Tuhan baik saya akan lakukan yang lebih besar dari itu masyarakat belum tangkap Ibrahim mau buat apa tapi mereka sudah sangat takut dengan Ibrahim karena mereka anggap Ibrahim ini pasti punya ilmu yang hebat kenapa bisa Tuhan dilawan tidak ada yang berani tapi dia tidak berani tahan ini Ibrahim gila luar biasa beraninya pada Tuhan 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 dihancurin maka yang terjadi berantakan semua di lantai otoran debu-debu batu dan segalanya kecuali patungnya dan di patung namurut penuh dengan kepala patung-patung kecil itu semua lalu oleh Ibrahim kampaknya ditaruh di tangannya patungnya namurut udah Ibrahim pergi besok pagi mereka mau sembah lagi Tuhan-Tuhan mereka lihat sudah berantakan semua mereka bilang siapa yang melakukan ini kata penjaga kuil itu tadi malam anak yang bernama Ibrahim panggil dia dipanggil wah Ibrahim apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami ini semua Allah ceritakan dalam surah Ibrahim dan surah Anbiya yang disebutkan kata Allah kata mereka apakah kau kerjakan ini kau lakukan ini pada Tuhan kami kata Ibrahim yang pegang kampak itu siapa kok nanya saya itu kan yang besar itu yang pegang kampak tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu kan maka dengan cara ini masyarakat Babylon jadi bingung itu benar nih Tuhan kita dihina seperti ini dan tidak bisa melawan kata Ibrahim ini semua ini makhluk Tuhan kalian Allah ada satu orang rupanya masih tetap dengan keyakinannya bilang kita harus lapor kepada Tuhan kita yang besar Namrud kata Ibrahim gak usah lapor saya kesana Ibrahim langsung kesana pagi-pagi itu istananya Namrud ini setiap pagi penuh orang masuk penuh orang-orang masuk orang masuk untuk sujud saja sujud memohon-mohon gitu kan jadi nanti kalau orang bilang wahai Namrud saya lapar dikasih makanan wahai Namrud saya butuh ini dikasih dibantu karena bantuan-bantuan seperti ini orang ngaku dia sebagai Tuhan waktu orang semua pada masuk ramai sekali begitu Namrud duduk di singa sananya semua sujud kecuali Ibrahim Ibrahim gak sujud Namrud kaget 40 tahun ngaku Tuhan tidak pernah ada orang yang nolak sujud sama dia baru kali ini dia tanya siapa kamu ini kok berani benar kalau gak sujud Ibrahim A.S. nabi dan memang diperintahkan untuk membantah ke Tuhannya Namrud kata Ibrahim orang semua dengar di singa sananya di istananya Namrud jadi ini penghinaan bagi dia wahai Namrud kata Ibrahim bukan lagi dipanggil raja bukan dipanggil Tuhan dipanggil namanya wahai Namrud dari mana kau mengaku Tuhan kamu ini manusia biasa seperti saya kamu punya dua mata saya punya dua mata kamu punya dua kaki dua tangan saya juga sama kamu juga lahir dari Rahim seorang wanita bayi anak-anak remaja tua mati kamu akan mati yang menghidupkan dan menciptakan semua ini adalah Allah Allah menghidupkan dan mematikan waktu itu orang semua dengar Namrud pun kaget belum pernah ada orang yang melakukan seperti ini membantah ke Tuhanannya tapi Namrud tidak ingin dikalah tanda kutip dia anggap kalau dia marah berarti dia kalah dia gak mau tunjukin dia bilang sama Ibrahim wah Ibrahim kalau kau mengaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan saya juga bisa kata si Namrud mau bukti kata Ibrahim iya saya mau bukti mana buktinya lalu kata Namrud kepada salah satu para juridnya tangkap dua orang yang lewat depan istana siapa saja tangkap ditangkap pada dua laki-laki lewat kata Namrud bunuh yang satu yang satu biarkan pergi kasih hadiah apapun yang dia mau kata Namrud lihat saya mematikan dan saya menghidupkan jadi dia mau bicara dengan akal manusianya ini kebodohan orang yang orang yang dibiarkan pergi sudah hidup sebelumnya dimana dia bilang dia menghidupkan orang yang ditusuk sunnatullah sistem yang Allah ciptakan pasti mati kalau ditusuk tapi begitulah Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim ini orang tetap ngotot nih kalau kamu kasih contoh-contoh di bumi dia akan cari terus jalan kasih contoh di langit kata Ibrahim alaihissalam baiklah kalau begitu Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur menerbenamkan di barat apa kau bisa matahari sekarang di langit ini tiap hari terbit tiap hari terbenam istilah saja ini ya matahari sebenarnya tidak terbit tidak terbenam dia tetap disitu bumi yang memutari tapi istilah kita lah terbenam matahari terbit di timur dan kemudian terbenam di barat apa kau bisa kata Allah s.w.t dalam ayat Al-Quran fabuhital ladhi kafar maka orang kafir itulah bisa ngomong mau bilang apa kira-kira tidak bisa dibantah sama dia namurut cuma mengucapkan satu kalimat tangkap orang ini penjarakan penjarakan namurut duduk sama orang-orangnya ini kita apain Ibrahim saya mau bunuh Ibrahim tapi jangan mati biasa mati yang spektakuler yang kalau dia mati tidak ada lagi orang yang berani membantah ketuhanan saya musyawara musyawara orang di penggal sudah biasa tusuk sudah biasa semua ini mati-mati biasa orang sudah biasa tahu cari mati yang luar biasa salah satu penasihnya bilang orang paling sakit kalau dibakar dibakar itu pasti sakit pasti teriak menjerit dan matinya lama baik kata namurut buat api ini kalau untuk bakar orang kita sudah tahu ruangan 2x2 meter bakar api sudah cukup namurut sangking jengkelnya sama Ibrahim membuat api dibuat tumpuhannya saya sudah tinggi beberapa siku ke langit yang maksud saya dari tanah ya kita hitung mungkin sekitar 3-4 meter makanya sampai 5 meter dari tanah kemudian di atasnya itu dibuat tumpuhan api yang besar api ini tingginya setinggi istananya namurut sekitar 30-40 siku ke langit 17-20 meter besarnya api itu ini bukan main-main ini untuk membakar mungkin ribuan orang tapi karena bencinya sama Ibrahim dan ingin menunjukkan kekuatannya maka dia lakukan biaya besar dikeluarkan tenaga banyak dikerahkan dan biasanya begini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala seringkali membiarkan orang-orang kafir itu melakukan maksimal usaha dia nanti Allah hancurkan hilangkan dengan satu-satu yang kecil sekali ini sudah dilakukan sama dia biaya yang besar dan ini hal yang paling besar dalam hidup namurut setelah api selesai kata namurut undang seluruh masyarakat Babylonia saksikan Tuhan namurut akan menghukum siapa yang membantah ketuhanannya dipanggil semua orang jutaan pasang mata menyaksikan Ibrahim dikeluarkan dibuka bajunya lalu akan dilempar ke dalam api ada sedikit kejadian kecil disini pada saat Ibrahim akan dilempar ke api Jibril sempat datang dalam riwayat Bukhari disebutkan dan berkata Wahi Ibrahim Allah telah mengutus saya kepadamu agar kau minta apa saja dengan saya apa saja kau minta saya padamkan api saya padamkan api kau minta namurut saya bunuh saya akan bunuh namurut apa saja kau minta bilang apa kata Ibrahim a.s. Wahai Jibril kalau kepadamu saya tidak butuh tapi kalau kepada Allah saya akan minta jadi sama Jibril a.s. pun malaikat dia tidak mau sampai Allah turunkan ayat dikatakan Ibrahim itu satu orang tapi dihitung seperti satu umat luar biasa keyakinannya satu bagi Babylonia dibanta dilawan sama dia berapa banyak ikhwah kita baru saja masalah kerja di tempat haram atasnya sudah ketakutan Ibrahim melawan namrud dengan pasukannya dengan seluruh negeri Babylonia dibanta ketuhanannya dan luar biasa sampai mau dibakar tetap aja dia berani tidak peduli lalu kemudian Ibrahim itu dilempar ke dalam api berdoa ya Allah zat yang telah kuimani secara ghaib tidak kelihatan aku yakin ya Allah engkau lah penciptaku dan pencipta segala sesuatunya termasuk api ini dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas asalnya maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku perintah dari langit Allah Azza Jal mengatakan ya narukuni baran wassalam anda Ibrahim wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim maka Ibrahim pada saat masuk ke dalam api dia gak liat api dia melihat ini taman ada makanan ada macam-macam Ibrahim gak tau ini kalau api udah masuk selesai yang anehnya pada saat itu waktu Ibrahim dilempar ke dalam api tentu manusia sekuat apapun kalau kena api menjerit gak sekuat apapun fisik dia pasti menjerit kesakitan waktu Ibrahim masuk gak teriak gak menjerit ada suara apa-apa dan pada saat itu ada instruksi dari Jibril AS wahai Ibrahim Tuhan memenyurumu menggerak-gerakkan tubuhmu itu saja instruksi hanya itu jadi waktu kamu dilempar nanti kamu gerak-gerakkan tubuh kamu hanya itu gak ada yang lain dan kebanyakan kita perlu tahu Nabi-Nabi alihimu salatu itu kalau Allah sedang perintahkan sesuatu mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya tapi mereka patut jalankan nanti akan kita jelaskan juga di kisah Musa jadi waktu itu perintah Allah hanya gerakin tubuhnya Ibrahim gerakin tubuhnya masuk ke dalam api Ibrahim sudah gak lihat api lagi sudah sebuah kebun yang dia duduk di situ ternyata gerak-gerakan tubuh ini ada target di situ waktu Ibrahim masuk ke dalam api dan tidak ada jeritan tidak ada teriakan maka orang-orang bingung sekuat apapun manusia gak mungkin gak teriak Namrud ingin menenangkan masyarakatnya sambil berkata oh Ibrahim sudah musnah pertama kena api saya tapi buktinya Ibrahim sempat gerak-gerakkan tubuhnya jadi gerakan ini sederhana tapi luar biasa maknanya orang semua diam kata Namrud biarkan saja tiga hari jadi bukan sejam dua jam dibakar tiga hari karena dendamnya lalu kemudian dia bilang setelah tiga hari kumpulkan lagi masyarakat Babylonia saya ingin melihat debunya Ibrahim subhanallah di sekitar api oleh Namrud ditaruh prajurit-prajurit pilihannya kalau Ibrahim mau lari dorong lagi ke dalam jadi luar biasa dia menjaga ini padahal sebenarnya ini sudah berjalan sampai tiga hari gak mungkin lagi manusia bisa keluar dari api secara akal begitu sampai sekarang pun sama sampai hari kiamat pun sama apalagi zaman dulu belum ada teknologi jadi kaya cerita dipadamkan api itu mereka kaget semua karena melihat Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka di tengah-tengahnya duduk Ibrahim alaihissalam lalu Ibrahim alaihissalam duduk waktu itu lagi duduk lagi menikmatin seperti kondisi di kebun tadi saya bilang di taman makanan murud dan seluruh jutaan pasang mata bingung kok Ibrahim masih hidup ya manusia dibakar masih hidup waktu itu datang instruksi lagi dari Jibril alaihissalam kepada Ibrahim cuma satu instruksinya adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai Ibrahim Tuhanmu berkata kamu berdiri pulang ke rumahmu gak usah ngomong sama siapapun itu saja Ibrahim alaihissalam gak ngerti belum tahu kenapa disuruh begitu pokoknya instruksi Tuhanmu berdiri pulang ya sama kalau kita orang islam sholat lima waktu ini empat rakat ini dua rakat ini tiga kerjain orang beriman sama gitu masalah ada hikmah gak ada hikmah itu tutup urusan nanti tapi kita sebagai orang yang beriman jalanin dulu itu contoh para nabi-nabi di jalanin dulu dia berdiri ternyata ada hikmahnya waktu Ibrahim alaihissalam duduk di tungkuhan api Namrud sempat bilang Ibrahim terbakar kaku gitu kan di tempat tumpuhan api saya untuk menenangkan orang jadi orang-orang pun kena jarak jauh berfikir benar mungkin Ibrahim itu terbakar kaku kali karena dari jauh gak kelihatan jadi samar-samar mereka kaget waktu Ibrahim terima instruksi dari wahyu tadi berdiri pulang itu aja berdiri jalan pulang waktu Ibrahim berdiri pulang orang-orang Babilonia bilang berarti Namrud salah buktinya Ibrahim hidup dan tersebar berita disana pada saat itu satu Babilonia ternyata selama ini Tuhan yang kita sembah Namrud itu di kalahkan oleh Ibrahim jadi Tuhannya Ibrahim lebih kuat kita tinggalin di Namrud ini tersebar berita Namrud bingung waktu itu mau jawab apa nih dia pulang ke istananya semalam suntuk gak bisa tidur dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwasannya Namrud didatangi oleh besoknya dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala seekor lalat lalat ini masuk ke lubang hidungnya terus sampai ke otaknya dengan hikmah Allah masuk lalat itu kesakitan Namrud teriak-teriak dipukul-pukul lalatnya gak keluar kesakitan kira-kira teman-teman sekalian seekor lalat bisa dilawan sama sebilah pedang yang tajam bisa dilawan dengan satu juta prajurit lalat kecil masuk dia siksa niat menyiksa Ibrahim tiga hari di api Allah siksa tiga hari lalat di hidungnya dipukul-pukul teriak-teriak gak bisa tiga hari gak makan gak minum gak tidur gak bisa apa-apa hari ketiga tergeletak meninggal dunia Namrud mati waktu dia tergeletak mati subhanallah dikelilingi oleh orang-orang yang sekitarnya pembesar-pembesarnya dan mereka semua menyaksikan lalat itu keluar dari hidungnya lalu tersebar berita Namrud mati dengan seekor lalat raja fisiknya sempurna kaya raya punya keturunan banyak prajuritnya pasukannya gak pernah kalah hanya karena menolak ada Tuhan namanya Allah Allah inakan coba renungi ayat ini kata Allah s.w.t audhu billahi minas shaitan rajim diberikan perumpamaan untuk kalian renungi baik-baik fikirkan baik-baik semua yang kalian seru selain Allah pohon syaitan gunung apa saja selain Allah mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semua berkumpul walaupun lalat itu mengambil sesuatu dari mereka ini kita punya segelas susu ada lalat datang mengambil setetes lalu terbang masih bisa kita ambil kembali setetes susu itu kata Allah kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka mereka tidak mampu mengambilnya kembali sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah habis cerita enam merud